Selamat datang, selamat datang semuanya Selamat datang Oke, kalau ada suara TV di background Itu berarti opa lagi nonton TV ya gengs Dan hari ini aku lagi di dapur Dan aku mau balik buat masak-masak Kali ini aku mau masak versi KW gitu ya Versi KW-nya Honey Butter Chicken Ya, langsung aja ya gengs Daripada kelamaan ngobrol dengan segala macem ya Kita langsung masak-masak, oke Oke, disini aku udah ada ayam Ini cuma dikit banget sih Ini karena ayam sisa gitu ya Kemarin udah dipakai masak yang lain Jadi tinggal sisa segini Mau aku bikin Honey Butter Chicken sekarang Dan langsung aja bahannya apa aja Disini aku siapin potato starch Potato starch itu tepung kentang Tapi kayaknya kalian bisa ganti sama tepung maizena atau tepung kanji Karena ini basically kalo dimasakan Korea Fungsinya sama untuk mengentalkan kuah Jadi kalian bisa pake pengganti itu mungkin ya Terus sama seperti biasa Ini apa namanya Apa sih gengs namanya Tepung terigu Kalo disini sih multi-purpose flour So, aku gak tau Kayaknya ini tepung terigu gitu ya Kalo di Indonesia Ini langsung mau kita masukin Dan bahan-bahan nanti selanjutnya Menyusul aja ya Ukurannya 1 banding 1 Jadi kalo misalnya kalian pake 1 per 4 tepung kentang Ya berarti tepung teriguin 1 per 4 Oke Terus bubuk merica Sesuai selera aja ya gengs ya Jadi ribet ngomongnya Terus sama garam Sesuai selera kalian aja Oke gengs Sama baking powder Aku mau kasih sedikit aja Sedikit oke Sedikit yang sedikit banget Kayaknya cuma 1 ml Pokoknya dikit banget ya Jangan terlalu banyak-banyak ya Oke segini cukup kali Terus kalo udah kayak gini Kalian tambahin Telur 2 biji Oke Ini kalian aduk aja Pake tangan Lebih enak menurut aku Jadi langsung dicampur semuanya ini Kayak gini Di aduknya yang ini ya gengs Di aduknya sampe yang bener-bener merata gitu Kuning telur dan Ketung dan segala macemnya Oke Oh yang sampe merata banget Yang sampe tertutup Dan Menjadi kuning semuanya Kalo belum sesuai Kalian pas-pasin sendiri ya Oh iya Aku mau nambahin sesuatu lagi Masako micin Ini sebenernya gak Gak ada di resep sih Cuman aku suka banget kalo Misalnya dikasih masako Gini Karena Rasa micin itu memang membantu Masakan lebih enak Nah ini udah Ini diulemi lagi Pokoknya sampe mencampur Jadi satu Dan ayam-ayamnya tertutup rata Udah terlihat seperti ini Ini kan udah tertutupi semuanya tuh Ini juga Sudah tertutupi Sudah tertutupi Kayak gini-gini Nah Ini Tinggal nunggu digoreng aja Apinya sedang aja ya gengs Biar ayamnya tuh matangnya merata Terus kalian tuh Lalu angin minyak Yang Buanya Oke Yang banyak banget Pokoknya yang muat Buat menggoreng ayam kalian Segini aja kali ya Tambahin lagi bikin kali ya Oke Terus kita tunggu minyaknya panas Baru ayamnya kita masukin Masukin ayamnya Sampai jumpa ya 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 Nah kalau warnanya udah agak kecoklatan gini geng Biasanya aku tinggirin dulu Karena kan mau di double fry dulu Jadi yang ini sesi pertama aku pakai dulu Aku angkat semuanya Aku pilihin Terus kita masukin sesi kedua Ini biasanya aku sari Biar tidak menjelek-jelekan selanjutnya Pilih Gue aku iso Aku aku iso Tak aman Kemang kena oke Masih sel Ini gengs aku nemu ini di no brand Krispy krips choco banana Ini enak banget Rasanya coklat pisang gitu Ini enak Ini kayaknya ada deh di Indonesia Cuman aku lupa pengennya siapa Tapi ini enak Tapi ini enak Ini enak banget Ini enak banget Dan itu harinya cuma 980 ribu won Eh no gak pakai ribu Itu harinya cuma 980 won Murah banget Masih so Oke Sebenernya Mana ini Yaduh angelnya susu sekali Wih Enggak Ini bumbu Apa namanya Ada 2 2 Bawang putih Ini mau kita cop-cop Mau kita Potong-potong Demi Dari Indonesia Dari Indonesia Ini gengs Apa namanya Ini ternyata dari Indonesia Odisot Yogi Yogi Ini dari Indonesia Kampusan rasanya tuh mirip banget, kayak jajaran yang ada di indonesia kecil saja majo majo oke kalo udah keterlangan kita angkat ya geng kita tiriskan, jangan lupa nah ini wajahnya udah aku cuci geng sekarang aku panasin sedikit sebentar aja kalian gak perlu minyak ya untuk bikin bumbunya karena nanti kan apa dikasih butter namanya juga honey butter chicken ya jadi bahan utamanya adalah honey dan butter, jadi nanti kita bakal bikin butternya disini oke, pertama yang kita masukin adalah bawang putih gengs bawang putih cincang yang kalian sudah cincang gitu ini bawang putih kalian cincang terus kalian ostek-ostek dikit setelah masukin butternya butternya kalian masukin lelehin apinya kecil aja ya kita nunggu bawang putihnya sampai kecoklatan nah kalo sudah mulai kecoklatan gini kalian masukin gula seperempat cup seperempat apa sih cup 1.14 ini kalian lelehin ya gengs sama aku mau ngasih sedikit soy saucenya mau kasih sedikit 1 sendok teh 1 sendok teh aja oke ini kalian ostek-ostek sampai si gulanya leleh oke gengs kalo udah leleh kalian masukin honey atau si apa namanya madunya 2 sendok teh aku pake 2 sendok teh kalo kalian terserah ya mau pake berapa lagi 2 sendok teh nah kalo udah gini gengs biasanya aku mau masukin ayamnya langsung aku campur disini ini ayam yang udah kita bikin tadi masukin terus kalian aduk biar bungunya terasa kalian aduk aduk semuanya biar bungunya nah karena ini sudah tercampur sekarang kita sajikan oke jaga pamokcha sudah jadi ini honey butter ala-ala jadi seadanya aja opa mau makan di depan tv gengs jadi kita taruh disini oke atau ya kencang ayo gitu kencang but darling i don't think that all of the sugar is melted evenly boh hmm i think i like i need to bowl the sauce ini yang masih cak hmm kayaknya kalian kalo nanti ngebikin si pas mixing sauce bukan pas mixing waktu bikin sauce nya itu agak lamaan dikit ya gengs karena aku cuma sebentar banget ini karena aku ada kelaparan jadi mbak ini enak kok i think you have really good ability for cooking but this thing need to be improved because the sauce is getting caramelized of course you should practice but compare to other people your first level is quite high mbak aduh udah keluar makan gengs sayamnya tinggal satu aja terus ini sisanya udah kenyang gak udah gak kuat makan may today video bring you joy and stay healthy stay happy stay lovely see you in do 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 Terima kasih telah menonton!